Iblis dan Bidadari Jilid II Perlombaan mencari musuh besar Liu Kong cepat menengok dan alangkah ranya ketika ia melihat Ong Lian Hong Nona penari cantik jilid tadi telah berdiri dengan sikap menarik dihadapannya Ketegangan yang ditimbulkan oleh HW Etian Moli membuat semua orang lupa kepada Nona penari ini Yang hanya berdiri memandang HW Etian Moli dengan matel, tajam dan sebentar-sebentar menenggak arak wangi Sehingga habis beberapa belas cawan tanpa menjadi mabok sedikitpun Kalau saja ia tidak sedang ketakutan sangat dan keadaan tidak sedang berbahaya bagi keselamatannya Tentu Liu Kong akan menjadi girang sekali dan akan menubruk tubuh yang amat menggiurkan itu untuk dibawa ke dalam kamarnya Akan tetapi pada saat seperti itu, siapakah yang ingat akan kesenangan Syokya, kau bersembunyilah Nanti kalau sudah aman aku akan kembali ke sini katanya lalu hendak berlari melalui pintu itu Eh, perlahan dulu, loya tiba-tiba terdengar Nona manis itu mencegah dengan halus dan bagaikan seekor naga merah Selendang merah yang serupa benar dengan yang tadi dibeli oleh Liu Kong Melayang melalui atas kepala si kakek itu dan ujungnya lalu membalik menyambar ke arah kedua matanya Liu Kong terkejut sekali karena sambaran ini bukan main kerasnya sehingga anginnya telah mendahului ujung selendang itu Ia cepat mengelak dan membalikan tubuhnya Ia melihat Nona penari itu masih tersenyum, bahkan lebih manis daripada tadi Akan tetapi sepasang matanya memancarkan cahaya yang aneh dan yang mengingatkan Liu Kong akan pandang mati seorang yang dulu amat dibenci dan ditakuti Nah, nah, kau mulai teringat, bukan? Pandanglah, pandanglah baik-baik, Liu Kong Adakah persamaan antara wajahku dengan wajah mendiang ayahku Ong Hon Chu yang telah kau binasakan dengan curang menggigil seluruh tubuh Liu Kong mendengar ucapan ini Ia merasa betapa lehernya seperti dicekik Dengan muka pucat ia menudingkan telunjuk ke arah Nona itu sambil berkata gemetar Kau, kau, putri Pat Jiu Tiambong Tanda tanya Lian Hang tersenyum dan begitu tangan kanannya bergerak Ia telah mengeluarkan sebuah pedang yang amat indah dan aneh Pedang ini demikian tipisnya sehingga tadi telah ia pakai sebagai sabuk tanpa diketahui oleh orang lain Karena gagangnya juga kecil dan sebagian daripada gagang tipis ini tertutup oleh mantelnya yang lebar Bangsat Si Liu Kong bersiaplah untuk mampu suara Lian Hang masih terdengar halus Akan tetapi tiba-tiba pedang dan selendangnya meluncur ke depan melakukan dua serangan maut yang amat berbahaya Sementara itu, Liu Kong telah mencabut goloknya dan ia segera melakukan perlawanan Rasa sayang dan cintanya terhadap gadis itu lenyap seketika itu juga, terganti oleh rasa takut dan nafsu membunuh Ia pikir bahwa belum tentu gadis ini selihai HW Etian Moli dan dengan ilmu goloknya tentu ia akan dapat merobohkan putri musuh besarnya ini Maka begitu bergerak, ia lalu mengeluarkan ilmu goloknya yang ganas dan dasyat Tidak percuma Liu Kong mendapat julukan Toat Beng Sintu atau golok sakti pencabut nyawa Karena memang ilmu goloknya lihai sekali Kalau saja ia tidak sedang gugup dan ketakutan, belum tentu Nona Jelita itu akan dapat mengalahkannya dalam waktu singkat Akan tetapi, segera ia mengeluh karena ternyata olehnya bahwa Ong Lian Hong, Nona yang menjadi puteri dari Pat Jiu Kiamong dan yang telah menyamar seperti seorang penari ini memiliki kepandayan yang amat mengagumkan dan sama sekali tidak terduga-duga Tidak saja ilmu pedang yang luar biasa sekali, merupakan campuran dari ilmu pedang Leong Chu Kiam Huat dan ilmu pedang lain cabang, juga selendang merahnya amat lihai dan berbahaya Selendang merah itu menyambar-nyambar mendatangkan kekacauan terhadap pandangan mata Liu Kong dan ujungnya merupakan senjata penotok jalan darah yang amat berbahaya Oleh karena mereka bertempur di ruang sebelah dalam lagi, maka tak seorang pun tamu yang melihat pertempuran mereka, kecuali beberapa orang pelayan yang hanya berlari ke sana kemari tidak berani membantu Di luar masih terdengar senjata beradu, tanda bahwa HW Etian Moli masih dikeroyok oleh orang banyak Memang inilah yang dikehendaki oleh Lian Hong, yakni berhadapan satu lawan satu dengan musuh besarnya ini Dengan mengerahkan kepandainya, akhirnya ia dapat mendesak lawannya yang menjadi makin bingung dan gugup Lebih baik lari saja, pikir Liu Kong yang mencari kesempatan dan jalan keluar Lian Hong ketika melihat permainan golok lawannya diam-diam mengakui akan kelihayan lawan dan apabila lawannya bertempur dengan tenang, agaknya takkan mudah baginya untuk mengalahkan orang tua ini Nonah yang cerdik dan gagah ini ketika melihat gerakan Liu Kong dan pandangan matanya yang selalu mencari kesempatan, maklum akan maksud lawannya Ia lalu menggunakan akal dan sengaja mengendurkan serangannya dan menjauhi pintu yang menuju ke belakang Melihat kesempatan yang dinantikan ini, cepat Liu Kong menyerang hebat sehingga Lian Hong terpaksa mengelak mundur dan kakek itu lalu melompat melalui pintu yang terbuka Akan tetapi, sebelum ia keluar dari pintu itu, ia mendengar suara angin dan melihat selendang merah dari lawannya meluncur cepat mengarah kakinya Ia cepat melompat ke atas akan tetapi tiba-tiba pedang di tangan Lian Hong telah digerakkan dengan tipu gerakan naga sakti menyemburkan mustika Gadis pendekar ini telah melontarkan pedangnya yang luncur cepat bagaikan anak panah dan tanpa dapat ditangkis atau dilakan oleh Liu Kong yang sedang melompat menghindarkan diri dari serangan selendang merah Pedang itu nancap pada punggungnya dan berhenti di antara tulang-tulang iganya Inilah kepandaian istimewa dari Ong Lian Hong Tidak mudah untuk mempelajari ilmu serangan istimewa ini, karena selain bentuk pedang tidak seperti bentuk senjata rahasia yang mudah dilemparkan Juga pedangnya itu amat tipis, namun berkat kemahirannya menyambitkan dan berkat tenaganya yang sudah cukup terlatih, pedang itu dapat menancap ke arah sasaran dengan tepat dan juga kuat sekali Liu Kong hanya dapat mengeluarkan teriakan satu kali, karena Lian Hong segera mencabut pedangnya dan sekali sabet, leher Liu Kong telah putus Sementara itu, HW Etian Moli masih dikeroyok rapat-rapat oleh para tamu yang membeli latuan rumah Tadi ketika Ngo Lian Heng Teh maju mengurungnya, ia telah menjadi amat marah Pedangnya bergerak ganas sekali dan baru beberapa jurus saja, Kuiti dan Kuisin terpaksa telah mengundurkan diri karena terluka oleh hujung pedang pada lengan dan paha Tiga orang kakak mereka yang masih mengurung juga agaknya tidak akan dapat menang, melihat betapa sinar pedang HW Etian Moli bergulung-gulung makin membesar dan mengganas Melihat keganasan HW Etian Moli, belasan orang yang sudah menerima permintaan Liu Kong untuk membantu, segera mengepung maju dan sebentar saja kepungan orang terhadap HW Etian Moli makin rapat saja Namun Nona ini benar-benar luar biasa sekali Biarpun senjata para pengeroyoknya datang bagaikan air hujan menimpa ke arah tubuhnya, ia dapat mainkan pedangnya sedemikian rupa untuk menangkis dan melindungi tubuhnya Bahkan ia masih dapat merobohkan beberapa orang lagi Akan tetapi, lambat laun ia mulai merasa lelah juga dan hatinya amat mendengkol Ia sengaja datang hendak membalas dendamnya kepada Liu Kong Kini orang yang dicari dapat melarikan diri sedangkan ia terpaksa harus menghadapi beberapa orang kengow yang mengeroyoknya Selagi ia mencari jalan untuk meninggalkan semua lawannya dan mengejar Liu Kong Tiba-tiba terdengar seruan halus, HW Etian Moli, inilah hadiah untukmu dan sebuah benda besar bulat menyambar ke arah Nona yang sedang mengamuk ini Tidak hanya HW Etian Moli yang merasa kaget dan heran, akan tetapi juga para pengeroyoknya memandang benda yang menyambar itu dan ketika melihat benda itu jatuh di atas lantai Mereka berseru terkejut dengan muka pucat karena benda itu adalah kepala dari Liu Kong Sebaliknya, ketika HW Etian Moli memandang dan melihat kepala musuh besarnya ini, ia menjadi heran sekali Pedangnya berkelebat ke arah kepala itu dan krek kepala itu terbelah menjadi dua Keadaan menjadi kacau balau Melihat ruang rumah telah tewas dalam keadaan amat mengerikan ini, semua tamu yang tadinya mengurung HW Etian Moli, menjadi kehilangan semangat dan mulai mengundurkan diri Dan di dalam kekacauan ini, HW Etian Moli yang masih mainkan pedangnya, melihat bayangan penari cantik itu bergerak lincah sekali Melompat dari ruang dalam dan dengan sebuah tendangan ia merobohkan Tio Kun yang berdiri menonton pertempuran sambil memegangi pundaknya yang tadi terluka oleh hujung pedang HW Etian Moli Tanpa dapat berteriak lagi, Tio Kun roboh terguling dan cepat sekali tangan penari yang cantik itu menyambar ke bawah Terdengar pakaian robek dan patung kilin tadi kini telah berada di tangan penari itu yang cepat melompat pergi dari ruangan itu HW Etian Moli merasa tak perlu lagi melanjutkan pertempuran karena kini musuhnya telah tewas Ia memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga para pengeroyok bergerak mundur, lalu tiba-tiba tubuhnya dienjotkan ke atas dan melompatlah ia ke ruang depan sambil berseru Sahabat lancang, tunggu dulu ia masih dapat melihat bayangan nona penari itu berlari di sebelah kanan ruang gedung maka ia pun lalu mempercepat gerakan kakinya mengejar Nona penari itu menengok dan mulutnya tersenyum geli ketika ia melihat HW Etian Moli mengejar Ia pun lalu mengerahkan kepandainya berlari cepat dengan ilmu lari Teng Peng Tau Sui Melihat betapa bayangan yang ramping di depan itu kini berlari makin cepat keluar dari kota HW Etian Moli menggigit bibir dan mempercepat pengejarannya dengan ilmu lari HW Eh Hang Sud Kejar-mengejar terjadi dan HW Etian Moli menjadi makin mendongkol, gemas, marah dan penasaran oleh karena betapapun ia mengerahkan kepandainya berlari cepat Ia tidak dapat mengejar gadis penari itu Sebaliknya, yang dikejar juga tak dapat memperjauh jarak di antara mereka ternyata bahwa ilmu kepandain mereka dalam hal ilmu berlari cepat ternyata setingkat Setelah kejar-mengejar sejauh 30 li dan mereka telah tiba di tepi sungai yang C Nona penari itu sambil tertawa-tawa lalu berhenti menanti kedatangan HW Etian Moli Dengan muka merah, HW Etian Moli menudingkan telunjuknya ke arah hidung Nona penari itu sambil berkata Ketus, siapakah kau yang sombong dan lancang ini? Mengapa kau berani mati sekali mendahului aku yang hendak memenggal leher binatang luokong? Lekas katakan apa alasanmu? Kalau tidak jangan harap aku HW Etian Moli dapat mengampuni kelancangan mudara penari yang lihai itu tersenyum manis sekali dan menahan gelinya Kau mau mengetahui nama ku ya, sebutkan namamu Cepat aku bernama HW Etian Sian Li, bida dari terbang makin merahlah muka HW Etian Moli mendengar ini Terang bahwa gadis penari ini main-main terhadapnya Secepat kilat ia mencabut pedangnya dari pinggang dan memandang dengan mati melotot Kau hendak mengembari julukanku? Mengapa tidak memakai julukan HW Etian Moli sekali agar sama bentaknya? Ong Lian Hong, darah penari itu tersenyum Untuk apa memakai nama seperti itu? Siapa suka menyebut diri sebagai Moli atau iblis wanita? Sungguh nama yang buruk dan menakutkan Bagiku, lebih baik aku memakai nama HW Etian Sian Li HW Etian Moli merasa terpukul oleh alasan ini Hektometer, tidak saja kau cantik, akan tetapi juga lidahmu amat lihai bicara Lekas kau katakan mengapa kau berlancang tangan mendahului aku membunuh Lio Kong Cici Bukankah aku telah membantumu? Mengapa kau marah-marah? Gadis penari itu bertanya sambil memandang heran Ia belum kenal adat yang keras dari HW Etian Moli dan karena adatnya inilah maka gadis ini disebut HW Etian Moli atau iblis wanita Membantu? Siapa sudah kau bantu? Kau bocah sombong, dengan sedikit kepandayanmu itu, kau sudah berani membantu tanpa ku minta? Kau benar-benar lancang sekali enci siang lang, kau benar-benar galak sekali Tiba-tiba penari ini berkata sambil tersenyum manis Kau hendak membalas dendam kepada Jahan Moli Kong, apakah orang lain juga tidak hendak membalas dendam? Apakah dendam hanya boleh kau miliki sendiri HW Etian Moli tidak memperhatikan ucapan ini karena ia masih berdiri bengong mendengar betapa gadis cantik ini menyebut namanya yang jarang sekali diketahui orang lain Bagaimana kau bisa mengetahui nama aku? Siapakah kau tanyanya? Tentu saja aku mengenal namamu Kau bernama N.Y.O. Siang Lan, murid dari Petjil Kiamongong Hancu di Liong Cusan Bukankah ini cocok sekali bocah? Kau makin memperolok-olokku Hayo katakankah siapa dan bagaimana sampai dapat mengetahui keadaanku kalau aku tidak mau memberitahu padamu terpaksaku Paksa dengan pedangku hektometer, HW Etian Moli Memang aku ingin sekali mencoba kepandayanmu Marilah kita main-main sebentar Sambil berkata demikian, Lian Hang meloloskan pedangnya yang tipis dan bersiap memasang kuda-kuda yang disebut bunga teratai mengambang di air Sikapnya menarik sekali, matanya yang indah berseri, mulutnya tersenyum manis dan lagaknya nakal sekali HW Etian Moli diam-diam merasa kagum melihat kecantikan lawannya ini Akan tetapi ia juga merasa amat penasaran Belum pernah ada orang, apalagi seorang gadis muda seperti ini, berani mengganggunya sampai sedemikian rupa Bagus, kau memang perlu diberi sedikit hajaran bentaknya dan secepat kilat ia menyerang gadis itu Serangannya, seperti biasa, cepat dan ganas sekali sehingga Lian Hang menjadi terkejut dan tidak berani main-main lagi Gadis ini lalu memutar pedangnya yang tipis dan bersilat sama cepatnya mengimbangi permainan silat HW Etian Moli Kalau saja Lian Hang bersilat mempergunakan ilmu pedang lain dan sanggup menghadapinya HW Etian Moli tidak akan demikian terheran, karena memang di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang pandai Akan tetapi yang membuatnya merasa terheran-heran adalah bahwa ilmu pedang gadis cantik ini mirip sekali dengan ilmu pedangnya sendiri yakni Liong Cuk Yam Huat Pada dasarnya sama, hanya terdapat kembangan-kembangan lain yang agaknya terjadi dari percampuran dua ilmu pedang Bocah sombong, dari mana kau mencuri ilmu pedang Liong Cuk Yam Huat HW Etian Moli Sambil mengirim bentak sambil mengirim tusukan dengan gerak tipu Kim Sotui T.E, kunci emas jatuh di tanah, yang dilakukan cepat sekali Lian Hang dengan tenang sekali karena sudah mengenal gerakan ini dengan baik Lalu mengelap ke kiri sambil menyabetkan pedangnya menangkis dengan gerakan sayap walet mengipas air Siapa mencuri ilmu pedang? Hayo keluarkanlah seluruh kepandaianmu kalau kau bisa Lian Hang menantang sambil tersenyum-senyum Senyum yang manis sekali dan dapat melumpuhkan kalbu setiap laki-laki Ternyata bagi HW Etian Moli merupakan api yang panas membakar hatinya Ia menggertak giginya dan berseru keras Kau tidak tahu diberi hati Kau minta direbohkan dengan kekerasan Baik, kau lihatlah sambil berkata demikian HW Etian Moli lalu mendesak maju dan mainkan pedangnya dengan luar biasa cepatnya Ia benar-benar telah mengeluarkan seluruh kepandaiannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari kemenangan Tadipun ketika menghadapi banyak orang di rumah gedung Liu Kong Ia tidak mengeluarkan seluruh kepandaiannya seperti sekarang ini Hebat Lian Hang tak tertahan lagi berseru kagum dan ia pun harus mengerahkan ginkang dan ilmu pedangnya untuk menjaga diri dan balas menyerang Pertempuran antara kedua nona jelita ini benar-benar hebat dan ramai sekali Kian lama kian terheran-heranlah hati HW Etian Moli Karena jarang sekali ada orang yang dapat mempertahankan diri lebih dari 30 jurus apabila ia telah mengerahkan seluruh kepandaiannya seperti ini Akan tetapi gadis muda ini dapat melayaninya sampai 50 jurus, bahkan dapat membalas dengan serangan-serangan dasyat, mempergunakan pedang tipis dan selendang merah Memang, melihat kehebatan sepak terjang HW Etian Moli, terpaksa Lian Hang mengeluarkan selendang merahnya untuk membantu gerakan pedang di tangan kanan Setelah memegang dua macam senjata yang lihai ini, barulah ia dapat mengimbangi permainan HW Etian Moli Akan tetapi, Lian Hang makin lama makin kagum saja karena ia maklum bahwa biarpun kepandaian mereka seimbang, namun ia kalah tenaga dan kalah ulet Juga gerakan-gerakan HW Etian Moli amat ganas dan benar-benar merupakan penyebar maut sehingga sekali saja terkena serangannya, sukarlah untuk menyelamatkan diri Perlahan akan tetapi pasti, Lian Hang mulai terdesak mundur setelah dapat mengadakan perlawanan sengit selama 70 jurus lebih Tiba-tiba Lian Hang menangkis pedang HW Etian Moli sambil mengejut kedua kakinya, melompat ke belakang empat tombak jauhnya dan ketika ia turun ke atas tanah, ia berkata Sudah, Sudah, Enci Siang Lan, aku terima kalah Biarlah ku ceritakan kepadamu siapa sebenarnya aku ini HW Etian Moli menyimpan pedangnya, menghampiri gadis itu sambil menghela nafas berulang-ulang dan memandang kagum Hebat sekali ilmu pedangmu adik yang baik Baru menyaksikan kepandaianmu saja aku tak dapat marah lagi kepadamu Sekarang, jadilah seorang adik yang baik budi dan jangan kau mengganggu aku lebih jauh dan ceritakanlah sebenarnya siapakah kau ini Wajah yang cantik jelita dari gadis penari itu menjadi bersungguh-sungguh dan ia memandang dengan mati sayu mengharukan ketika ia berkata Enci Siang Lan, aku mendengar namamu dari ayahku sendiri, siapakah ayahmu tentu ayah tak pernah menceritakan halnya kepadamu Aku bernama Ong Lian Hong dan orang yang selama ini menjadi gurumu, yakni Pets Jiu Piamong Ong Hon Chu, adalah ayahku terbelalaklah Metsu HW Etian Moli memandang Lian Hong, penuh ketidakpercayaan Betapa mungkin? Mendiang suhu tak pernah mempunyai anak serunya sambil memandang tajam dengan Metsu menyelidik Wajah yang manis itu kembali berseri dan bagaikan disulat, senyum yang menggiurkan itu timbul kembali pada bibirnya Lian Hong memang beratak gembira dan jenaka sekali, sukar baginya untuk bertahan lama-lama dalam keharuan atau kesedihan Tentu saja, Cici jawabnya menahan ketawa Bagaimana ayah bisa beranak? Yang melahirkan aku adalah ibuku, bukan ayah HW Etian Moli tertegun mendengar ini Ia merasa betapa aneh gadis muda ini, bahkan ia menganggap otak gadis ini sudah miring Memang, watak Lian Hong adalah kebalikan daripada wataknya yang selalu bersungguh-sungguh dan keras bagaikan batu karang Adik Lian Hong, jangan kau main-main Aku telah ikut suhu selama sembilan tahun dan belum pernah aku mendengar suhu menyebut tentang istri atau putrinya Belum pernah pula aku melihat suhu menjumpai istri dan anaknya Benar-benarkah ceritamu tadi terserah kepadamu, Enci Siang Lan, terserah kau percaya atau tidak Bagi ku tiada bedanya, gadis ini lalu bangkit berdiri Eh, adikku yang baik, andai kata benar kau putri mendiang suhu Siapakah gerangan ibumu dan di mana kau dan ibumu tinggal Lian Hong menghela nafas panjang Enci, harap kau maafkan Untuk pertanyaan ini aku belum dapat menjawab, belum tiba waktunya Mendiang ayah sendiri merahasiakan kepadamu Dan aku mempunyai alasan yang amat kuat untuk merahasiakannya pula Yang terpenting sekarang adalah usaha pembalasan dendam dari sakit hati ayah Tahukah kau bahwa masih ada dua orang lagi yang harus kita balas tiga, bukan dua Seorang siap yang menjadi kau su, guru silat, seorang huwesio, dan seorang hartawan siucin salah Jawab Lian Hong sambil tersenyum, hanya ada dua, yakni huwesio itu dan hartawan siucin Ada pun orang siap itu hanya dapat kau cari di dasar neraka HW Etian Moli memandang tajam Hektometer, tentu kau telah berhasil membunuh orang siap itu, bukan dan kau sudah berhasil membunuh seorang lagi disantung HW Etian Moli memandang tak puas Masih kalah olahmu, karena Liokong pun tewas dalam tanganmu Kau telah membalas dua orang musuh dan aku hanya baru seorang saja, Lian Hong tersenyum gembira Mari kita berlumba, Cici Musuh kita tinggal dua orang dan marilah kita berlumba Kau sudah kalah satu olahku, maka kalau yang dua ini kau tak dapat tewaskan semua, kau tak akan dapat menang dariku Nah, sampai bertemu kembali, Cici yang baik setelah berkata demikian, Lian Hong melompat jauh dan berlari cepat Nanti dulu, adik Lian Hong Mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama dan bersama pula mencari musuh-musuh kita tanpa menoleh Lian Hong menjawab Tidak bisa Cici Tak mungkin Selamat berpisah HW Etian Moli hendak mengejar, akan tetapi ia menghela nafas dan mengurungkan niatnya Ia maklum bahwa usahanya mengejar gadis itu akan sia-sia belaka, karena kepandayan mereka dalam ilmu berlari cepat seimbang Dan lagi, kalau orang tidak mau didekati, untuk apa ia harus mendesak dan memaksanya? Ia lalu duduk di bawah pohon, menyandarkan tunggungnya pada batang pohon itu dan mengenangkan suhunya Sungguh amat mengherankan, kalau betul-betul suhunya itu mempunyai istri dan putri seperti Lian Hong Mengapa suhunya tak pernah menceritakan hal itu kepadanya agar jelas bagi pembaca tentang timbulannya permusuhan dan dendam yang terkandung di dalam hati HW Etian Moli dan Lian Hong Baiklah kita biarkan dulu HW Etian Moli duduk termenung di bawah pohon itu dan marilah kita menengok kembali kurang lebih satu setengah tahun yang lalu Yakni sebelum pendekar besar Pet Jilu Piamong, Ong Hon Chu tewas secara amat menyedihkan Ong Hon Chu yang berjuluk Pet Jilu Piamong, Raja Pedang Tangan Delapan, adalah seorang tokoh persilatan yang tinggal di Gunung Liong Cusan Dari julukannya saja, yakni Raja Pedang, dapat diduga bahwa ia adalah seorang ahli silat pedang yang luar biasa Memang, di antara semua ilmu pedang pada waktu itu, boleh disebut ilmu pedang dari Ong Hon Chu menduduki tempat yang amat tinggi Ilmu pedang ini, ia peroleh dari seorang pertapa yang mengasingkan diri di sebuah gua di Gunung Liong Cusan dan secara tak sengaja tempat ini didapatkan olehnya Ketika ia mendapatkan gua itu, yang ia lihat hanyalah rangka manusia yang masih utus sedang duduk bersilah di dalam gua Tanda bahwa manusia ini dulu telah meninggal dunia dalam keadaan bersilah Memang luar biasa sekali mengapa rangka itu masih dapat berduduk dan telah membatu Agaknya hal ini terjadi karena dari langit-langit gua itu menetes-netes turun air kapur yang membuat tulang-tulang itu menjadi kuat dan tidak terlepas sambungannya Selain rangka ini, Ong Hon Chu juga menemukan sebuah kitab pelajaran ilmu pedang yang diciptakan oleh orang sakti yang telah menjadi rangka itu Demikianlah, dengan amat tekunnya Ong Hon Chu mempelajari ilmu pedang ini yang kemudian ia beri nama Liong Cukiam Huat Sesuai dengan nama gunung di mana ia mendapatkan ilmu pedang ini Semenjak saat itu, ia menjadi jago pedang yang luar biasa dan pernah ia sengaja naik ke Kunlun San dan Godi San untuk menguji ilmu pedang dengan tokoh-tokoh ilmu pedang di kedua cabang persilatan besar itu Ternyata ia telah berhasil baik dan jarang sekali ada ahli pedang yang dapat mengalahkan Liong Cukiam Huat Kemudian, ia bertemu dengan N.I.O. Siang Lan, seorang anak perempuan yatim piatu yang berusia 10 tahun dan hampir mati kelaparan di sebuah kampung yang dilanda banjir Tergeraklah hati Ong Hon Chu melihat anak perempuan yang ia lihat berbakat baik sekali itu, maka ia lalu mengambil Siang Lan menjadi muridnya Mungkin karena terlalu menderita di waktu kecilnya, N.I.O. Siang Lan menjadi seorang gadis yang amat keras hati dan selalu bersungguh-sungguh jarang sekali bergembira Hal itu sesuai pula dengan watak Ong Hon Chu yang juga pendiam Sebagai seorang pendekar gagah yang budiman, Ong Hon Chu telah banyak mengulurkan tangan mempergunakan pedangnya yang tajam untuk menolong orang-orang yang lemah tertindas dan membasmi kejahatan Hal ini membuat nama Pat Jil Tiamong terkenal sekali dan nama ini dipuja-puja oleh banyak orang yang telah ditolongnya Akan tetapi sebaliknya juga menimbulkan sakit hati kepada banyak orang-orang kengol yang mengambil jalan hitam Dengan amat tekunya, N.I.O. Siang Lan mempelajari ilmu silat dari suhunya Ong Hon Chu amat sayang kepada murid tunggalnya ini karena selain amat rajin, juga muridnya ini benar-benar berbakat baik dan amat berbakti kepadanya Hal ini tidak mengherankan oleh karena N.I.O. Siang Lan tidak hanya menganggap dia sebagai gurunya, bahkan menganggapnya sebagai pengganti orang tuanya Sering kali Pat Jil Tiamongong Hon Chu turun gunung meninggalkan Siang Lan seorang diri dan memesan agar supaya murid itu berlatih dengan rajin Tiap kali guru ini kembali ke puncak Liong Cusan dengan hati bangga dan girang ia melihat kemajuan-kemajuan luar biasa pada muridnya Diam-diam ia merasa girang sekali karena tidak keliru memilih murid Kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, ketika Siang Lan telah berusia 19 tahun, gurunya berkata, Siang Lan, muridku yang baik Mungkin tidakkah sadari bahwa kau telah mewarisi seluruh kepandaianku Kau benar-benar memuaskan hatiku, Siang Lan, dan aku tidak dapat mengajarkan apa-apa lagi kepadamu Liong Chu Piam Huat telah kau pelajari sampai habis Bagaimana Teo Chu dapat percaya ucapan ini, Suhu, bantah Siang Lan Tiap kali berlatih dengan Suhu, Teo Chu masih merasa amat berat dan tak akan dapat menahan diri lebih dari 40 jurus Gurunya tersenyum tenang Tentu saja, anak bodoh Hal ini bukan karena aku masih memiliki gerak tipu yang belum kau pelajari Akan tetapi hanya karena selain kalah tenaga dan kegesitan, kau pun kalah pengalaman Ketauilah bahwa ilmu silat hanya akan bertambah maju dengan pesat apabila kau pergunakan dalam pertempuran yang sungguh-sungguh dan apabila kau seringkali menghadapi lawan-lawan tangguh, dengan sendirinya ilmu pedangmu akan menjadi makin sempurna Aku telah menghadapi banyak sekali ahli silat, maka dengan sendirinya gerakanku lebih matang daripadamu Oleh karena itu muridku, sudah menjadi hakmu untuk turun gunung dan meluaskan pengalamanmu Kau turunlah dari gunung ini, pergunakanlah kepandayanmu yang kau pelajari selama 9 tahun dariku itu untuk menolong sesama hidup Dengan demikian, takkan sia-sialah kau membuang sekian banyak tenaga, pikiran, dan waktu untuk mempelajari ilmu silat dan tidak sia-sia pula Aku mengambil kau sebagai murid, maka turunlah sianglan dari puncak kliongcusan dan mulailah ia merantau di dunia kangong Sebentar saja pedangnya telah berbuat banyak dan karena ia selalu berlaku keras terhadap golongan penjahat, tanpa mengenal ampun Maka ia lalu mendapat julukan Hwe Etian Moli Akan tetapi, setelah merantau selama 1,5 tahun dan kembali ke gunung Leongcusan, ia mendapatkan suhunya dalam keadaan yang amat menyedihkan Sebulan yang lalu, suhunya itu telah didatangi oleh 5 orang dan kini suhunya telah dibuntungi kedua kaki tangannya dan berada dalam perawatan seorang penduduk kampung di lareng gunung itu Tentu saja sianglan merasa terkejut dan sedih sekali Ia menubruk suhunya dan menangis terseduh-seduh Suhu, kau kenapakah, suhu? Siapakah yang melakukan perbuatan keji ini? Katakanlah, suhu, siapa yang berani mencelakakan suhu seperti ini? Biar Teo Chu pergi mencarinya, membunuh dan menghancur leburkan kepalanya biarpun keadaannya amat lemah dan payah, Ong Hon Chu masih dapat tersenyum melihat muridnya yang terkasih Syukurlah sianglan, syukurlah bahwa kita masih sempat bertemu muka Kemudian Pat Jiu Tiamong Ong Hon Chu lalu menceritakan pengalamannya kurang lebih sebulan yang lalu Di atas puncak bukit Leong Chu San, ia kedatangan 5 orang Kang Owi yang telah dikenalnya baik Mereka ini adalah Toat Deng Sin Chu Liu Kong si golok sakti pencabut nyawa Kedua adalah si lutung sakti apcin Ketiga santung tai hiap siang tak pendekar gagah dari santung Keempat adalah seorang huo siang bernama Leng Kok Ho Siang Dan kelima seorang gagah lain, yakni Kim Gan Leong Chin Lu Eksi Naga Matlamas Sebagai seorang kengou yang menghormat kawan-kawannya dari satu golongan Ong Hon Chu lalu menyambut mereka dengan gembira sekali Akan tetapi ternyata bahwa kedatangan mereka itu tidak mengandung maksud baik Dengan secara licin sekali, diam-diam Leng Kok Ho Siang Ho Siang berkepandaian tinggi dari Sintok San Telah memasukkan racun pada arak yang dihadapi oleh Ong Hon Chu Demikianlah, Pat Jiu Tiamong melanjutkan penuturannya kepada muridnya Yang mendengarkan semua itu sambil bercucuran air mata Setelah minum racun dalam arak yang luar biasa kerasnya Aku rebah pingsan tidak merasa apa-apa lagi Ketika aku tersadar, ternyata bahwa mereka telah pergi Meninggalkan aku dalam keadaan begini Baiknya ada sahabat ini yang kebetulan melihatku dan menolong merawatku Kalau tidak, tentu aku telah tewas karena kecurangan mereka yang dihadap itu akan tetapi Mengapakah, Su? Mengapa mereka melakukan perbuatan sekeji ini? Ong Hon Chu tersenyum Ada dua hal yang mendorong mereka melakukan hal ini muridku Bagi Leng Kok Ho Siang dan Yap Chin Mereka itu memang mengandung dendam sakit hati terhadap aku Karena aku pernah merobohkan mereka itu dan menghalangi perbuatan mereka yang jahat Adapun Liu Kong, Siong Tat, dan Chin Lu Ek ikut datang melakukan perbuatan pengecut dan hinajen ini Karena mereka silau harta terpendam yang berada di dalam gua ku Mereka pergi membawa harta terpendam yang dulu ku dapatkan di dalam gua bersama kitab ilmu pedang Sungguh aku tidak mengerti mengapa manusia dapat menjadi mati gelap dan kejam karena pengaruh harta dunia Sepanjang pengetahuanku, Chin Lu Ek Sinaga bermata emas itu bukanlah seorang yang memiliki watak jahat Tong Hon Chu menghela nafas bukan menyesali nasibnya Akan tetapi menyesali kejahatan orang-orang itu Memang sesungguhnya, ketika mendapatkan rangka manusia dan kitab pelajaran ilmu pedang di gua itu Ong Hon Chu juga menemukan sebuah peti besar terisi penuh harta berupa emas dan permata yang tak ternilai harganya Akan tetapi, hal ini dirahasiakan oleh Ong Hon Chu dan barang itu masih disimpannya di dalam guanya Hanya kadang-kadang saja ia mengeluarkan sepotong emas atau permata untuk dijualnya dan dipergunakan sebagai biaya hidupnya Dan betapapun rapatnya ia menutup rahasia ini, ternyata mata para penjahat amat tajam dan pelinga mereka amat kuat pendengarannya Entah bagaimana, rahasia ini terdengar oleh kelima orang berkepandayan tinggi itu yang lalu berkumpul, berunding dan mempergunakan siasat yang curang untuk merobohkan pendekar tua ini Memuntungi tangan kakinya serta merampas harta bendanya itu tentu saja HW Etian Moli N. Yeo Siang Lan menjadi marah sekali dan dengan bercucuran air matu ia bersumpah di depan suhunya untuk membalas dendam besar ini Kemudian ia membawa pedang suhunya dan turun gunung, mencari musuh-musuh guanya itu Pertama-tama ia pergi ke santung untuk mencari santung tai hiap Siang Tak dan dalam pertempuran yang amat hebat Sehingga ia berhasil membunuh Siang Tak dan membawa kepala musuh besarnya ini naik ke atas gunung Leong Cusan Akan tetapi ketika ia tiba di situ, ternyata bahwa suhunya yang telah menjadi orang tak berferguna lagi dan buntung kaki tangannya sudah meninggal dunia Siang Lan bersembah yang di depan kuburan suhunya sambil menaruh kepala santung tai hiap Siang Tak di depan makam itu Kemudian ia lalu mulai merantau dan mencari empat orang musuh besar yang telah mencelakai gunungnya itu Mereka ini adalah Liu Kong si golok sakti pencabut nyawa, Yap Chin si luntung sakti, Lengkok Ho Siang yang meracuni suhunya dan Chin seleksi naga bermata emas Dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini Secara kebetulan sekali Siang Lan yang telah mendapat keterangan tentang musuh besarnya yang bernama Liu Kong Bertemu dengan Ong Lian Hong, gadis manis yang mengaku menjadi puteri suhunya Tentu saja ia tidak dapat mempercaya keterangan ini karena bagaimanakah suhunya tahu-tahu telah mempunyai seorang puteri demikian cantik jelita dan berkepandaian tinggi pula Menurut pengakuan gadis itu, Yap Chin si luntung sakti telah terbunuh dan karena Liu Kong telah mampus pula Maka kini musuh besar mereka tinggal Lengkok Ho Siang dan Chin Lu Ek Sampai lama HW Etian Moli duduk termenung di bawah pohon itu Tiada hentinya memikirkan keadaan Lian Hong Nona yang aneh dan yang mengaku sebagai puteri suhunya Akhirnya ia merasa khawatir juga kalau-kalau ia sampai kalah oleh gadis cantik itu Kalau-kalau dua orang musuh yang lain itu pun akan tewas dalam tangan gadis itu pula Tidak, bagaimanapun juga, aku harus mendahulunya pikirnya dan ia lalu bangun berdiri dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat Dia telah mendengar bahwa Lengkok Ho Siang sekarang berada di Sintok San, yakni pegunungan yang berada di selatan Ada pun Chin Lu Ek sinaga bermata emas amat sukar dicari Agaknya orang ini telah melarikan diri karena takut akan pembalasannya Dan mungkin juga sinaga bermata emas ini telah mengganti namanya Tidak perlu mencari dia yang bersembunyi, pikir HW Etian Moli sambil berlari cepat Lebih baik menuju ke pegunungan Sintok San untuk mencari Lengkok Ho Siang Demikianlah, ia lalu memblok ke selatan dan langsung menuju ke pegunungan itu tanpa mengenal lelah Ia melakukan perjalanan secepatnya agar jangan sampai didahului oleh Nona yang mengaku puteri dari mendiang suhunya itu Terima kasih telah menonton!